selamat menikmati 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 Khusus bagi yang memesan makanan di kedai ini, kalau saya sih bilangnya kedai Power Rangers, makannya bisa di saung-saung yang ada di dalam bun Nah, itu gerbang untuk menuju ke dalam saungnya Sekarang kita lihat, seperti apa sih lokasi di dalam saungnya? Sekarang kita sudah berada di dalam saung Pertama kali yang terlihat ada saung di sisi kanan Ada aliran kali di belakang saung Mari kita lanjut lagi Ini tempat makan lesehan Sekarang kita bergeser ke sisi lainnya Ada apa lagi sih di sini? Ada kolam dengan air mancur Terlihat ada wahana anak-anak berupa sepeda air Terlihat sepi karena tidak ada satu anak pun yang terlihat naik wahana ini Terlihat ada tempat makan lesehan di ujung tanah Juga ada beberapa kandang burung Dan itu dapurnya Ini juga ada kolam renang Tapi masa iya sih, kan sudah ada kali Juga ada area makan di tenda-tenda di seberang jembatan Bagi yang makan di bawah tenda Kalau cuacanya mendukung sih, keren banget lokasinya Tapi kalau hujan deras, wah sudah pasti buber Nah, jika bunda dan keluarga sudah merasa lapar Dan ingin mencoba menu yang ada di sini Ada banyak pilihan, bun Banyak menu yang bisa dicoba di sini Harganya juga relatif murah lho, bun Karena harganya masih harga normal Tidak seperti berada di lokasi wisata Di sini juga ada penyewaan ban seharga Rp 10.000 Gimana? Menarik kan, bun? Sekian dulu wisata kita kali ini Agar kami dapat terus berbagi informasi Dukung kami terus ya, bun Dengan cara klik tombol like, subscribe, dan loncengnya Bagi yang sudah pernah ke sini Silahkan berbagi di kolom komentar Juga bagi yang ingin request ya Sampai jumpa di video kami selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum